Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Pakar sepak bola yang berasal dari Inggris yakni Steve Darby mengungkapkan kesulitan yang akan dialami oleh Vietnam ada kaitannya dengan Timnas Indonesia. Lantas apa penyebab Vietnam mengalami kesulitan ini? Begini kata Steve Darby sepak bola Vietnam harus segera memulai pencarian pemain profesional keturunan Vietnam yang bermain di seluruh dunia. Mungkin para pemain itu memiliki rasa patriotisme dan kebanggaan yang tak kalah dengan pemain kelahiran Vietnam. Jadi oleh sebab itu, saya benar-benar mendukung naturalisasi dan penggunaan pemain berdarah Vietnam seperti memiliki orang tua atau kakek nenek yang berkeluarga negaraan Vietnam tapi di sisi lain jika VFF ingin mengikuti jalur naturalisasi pemain keturunan Vietnam. Seperti yang dilakukan Timnas Indonesia, mereka harus mulai mengerahkan jaringan pencarian profesional di tempat-tempat dengan komunitas besar Vietnam seperti Amerika Serikat, Australia, atau Eropa Timur ucap Steve Darby, namun di lain sisi saya akan menentang penggunaan pemain naturalisasi yang bukan berasal dari Vietnam Ini hanya menciptakan pemain bayaran dan agen akan memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan kita tahu bagian tersulitnya adalah menemukan pemain yang ayahnya bukan orang Vietnam Karena orang Eropa menggunakan nama belakang ayah mereka, tak hanya itu, jaringan pencarian pemain asing berbakat juga harus ditingkatkan mereka tidak boleh hanya mengandalkan beberapa video yang diposting di Youtube atau pendapat agen pemain Kata Steve Darby Media Vietnam lagi-lagi membuat sebuah pernyataan yang tak terduga soal calon pemain Timnas Indonesia Kevin Dix Seperti diketahui belakangan ini rumor PSSI akan menaturalisasi Kevin Dix menjadi WNI sedang hangat dibicarakan namun pelatih Shin Taeyong perlu berhati-hati dan tetap pada rencananya karena baru-baru ini media Vietnam membuat sebuah pernyataan yang meledek Kevin Dix yang juga seakan-akan menyinggung Timnas Indonesia yang sepertinya mempunyai rencana untuk menaturalisasi Kevin Dix menjadi WNI, begini kata media Vietnam Soha Beberapa bulan lalu, saat pelatih Ronald Koeman menyusun daftar skuad Belanda untuk persiapan Euro 2024 dia tidak memasukkan Kevin Dix ke dalam skuad Belanda Meski sang pemain sempat mengutarakan keinginannya bermain di Timnas, Belanda untuk mengikuti kancah Euro, tulis media Vietnam Soha Tersingkirnya Dix tidak sulit untuk dipahami karena saat ini sepak bola Belanda memiliki banyak back yang sangat baik jadi pelatih Ronald Koeman dapat dengan mudah memilih pemain dengan level yang lebih tinggi, kata media Vietnam itu dan setelah Kevin Dix mendapat sindiran pedas seperti ini apakah pelatih Shin Taeyong akan tetap menjadikan Kevin Dix bagian dari skuad, jika nanti Kevin Dix akan menjadi WNI, bagaimana menurut kalian guys? apakah kalian berpikir Kevin Dix adalah pemain yang sangat dibutuhkan Timnas Indonesia? beri jawaban kalian di bawah ya baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya dan terima kasih telah menonton sampai jumpa guys sub indo by broth3rmax